Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Sahabat UGM, pada dialog kali ini kita akan membahas tentang Perlukah akreditasi internasional Seperti kita ketahui bersama, dengan adanya Permendikbud nomor 5 tahun 2020 Akreditasi internasional menjadi persyaratan khusus Untuk memperoleh status akreditasi unggul Lalu berbondong-bondonglah berbagai jenis perguruan tinggi Mulai dari universitas, institut, akademi, politeknik, dan sebagainya Dari program studi dengan berbagai jenjang berkeinginan Untuk mendapatkan akreditasi internasional Agar bisa memperoleh status unggul Kita akan mengupas tuntas tentang isu-isu seputar akreditasi internasional dan mutu pendidikan Bersama saya sendiri, Titi Safiti Prihatiningsi Dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada Saya sendiri telah banyak mengeluti bidang penjaminan mutu pendidikan tinggi Dan pendidikan kedokteran selama lebih dari 20 tahun Dan saya juga memiliki pengalaman sebagai sesor di Lampetekes lalu di AUN KIE Telah hadir bersama saya, Ibu Leni, dari Fakultas Teknik UGM Yang juga memiliki banyak pengalaman dalam bidang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi Serta cukup lama menjaga gawang kantor jaminan mutu Universitas Gajah Mada Selamat sore, Ibu Leni, sehat-sehat saja? Alhamdulillah Baik, saya akan mulai bertanya Menurut Ibu Leni, menanggapi situasi seperti ini Yang tadi ramai berbondong-bondong mencari aktivitas internasional Apakah perlu sebetulnya? Dan apa yang kita cari dalam siti penjaminan mutu eksternal ini? Atau harus sampai ke lembaga internasional? Baik, Ibu Titi, terima kasih untuk pertanyaannya Ini adalah saat ini merupakan topik yang sedang menjadi concern banyak perguruan tinggi Begitu terutama ini dipicu dengan adanya indikator kinerja utama dari perguruan tinggi Yang itu ada 8 indikator Dan indikator yang ke-8 itu adalah terkait dengan akreditasi internasional Nah ini sehingga menyebabkan jumlah program studi terakreditasi internasional Itu merupakan target ya capaian dari banyak perguruan tinggi Namun demikian sebenarnya Kalau kita melihat dari bagaimana kita Inti dari bagaimana kita mengajukan program studi Atau juga institusi ke lembaga akreditasi internasional Itu tidak seharusnya bahwa tujuan kita itu hanya untuk memenuhi target kinerja utama tersebut Mungkin ada beberapa hal disini yang bisa kita sharingkan kepada teman-teman Pertama adalah tujuan utama dari akreditasi internasional Itu adalah kita memastikan adanya peningkatan mutu dari sistem pendidikan kita Kita mengetahui bagaimana histori tentang sistem pendidikan kita Yang sebelumnya itu mengacu kepada input based education Maka disini banyak sekarang yang karena kita akan mengajukan akreditasi internasional Maka kita kemudian program studi mengimplementasikan outcome based education Kemudian hal yang kedua itu adalah juga untuk memastikan kita dalam international equivalency Jadi misalnya saya dari fakultas teknik Kemudian program studi-program studi di fakultas teknik itu Saat ini sebagian besar untuk S1 sudah terakreditasi oleh ABET Dimana di ABET itu tidak hanya program studi yang di kita saja yang terakreditasi oleh ABET Tetapi juga banyak program studi-program studi yang leading di bidang engineering di dunia Seperti misalnya di Harvard, di NIT Mereka juga terakreditasi internasional Dalam posisi itu maka jika kemudian kita dalam juridiksi dari lembaga akreditasi internasional itu Kita terakreditasi oleh lembaga tersebut Maka kita dalam posisi equivalence Substansial equivalence Biasanya seperti itu yang kita sampaikan Kemudian poin ketiga itu adalah kita memastikan keterbukaan Keterbukaan dari akuntabilitas kita kepada masyarakat Kita mengetahui bahwa dana pendidikan kita itu adalah dana dari masyarakat Dari pajak dan dari semua penghasilan yang ada dari bangsa dan negara kita Oleh karena itu dana-dana yang kita gunakan untuk operasional pendidikan itu Sudah seharusnya kita pastikan pertanggung jawabannya dengan mutu pendidikan kepada masyarakat Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan implementasi dari outcome based education Jadi sebenarnya di UGM sendiri sudah mengimplementasikan terkait dengan outcome based education itu sudah lama Begitu kita awali di 2006 kalau tidak salah itu dengan mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi Yang itu sebenarnya mungkin outcome based kurikulum Namun pada saat itu kita hanya fokus kepada komponen dari kurikulumnya sendiri Nah di dalam konsep outcome based education ini yang merupakan persyaratan akreditasi internasional Kita tidak hanya kemudian fokus ke kurikulumnya tetapi kita juga harus memastikan bahwa kurikulum atau perencanaan tersebut kita implementasikan Dan implementasinya juga harus sesuai dengan outcome nya Demikian juga kita harus memastikan bahwa outcome yang kita janjikan artinya kemampuan apa yang harus dipenuhi oleh para mahasiswa didik kita Pada saat mereka kita nyatakan lulus itu sudah kita harus penuhi Dan yang lebih penting lagi adalah kita harus memastikan bahwa kita harus selalu melakukan peningkatan mutu Jadi disini intinya adalah kita memastikan ada improvement dari implementasi pendidikan berbasis outcome itu Baru kemudian yang kelima itu faktornya adalah kita memenuhi target dari universitas Nah diantaranya itu adalah kita mengejar target untuk indikator kinerja utama nomor 8 Begitu kira-kira Ibu Titi Kalau seperti itu Ibu Titi menurut Ibu sendiri ya dari pengalaman saat ini saya mengetahui Ibu Titi banyak berkecipung di kegiatan akreditasi ini Sebenarnya apa tuh sebenarnya filosofi dari akreditasi ini dan bagaimana sebenarnya sejarah dari akreditasi itu Jadi sebetulnya akreditasi itu bermula dari Amerika Serikat ya pada tahun 1750-an itu mulai banyak perguan tinggi yang bermunculan di Amerika Serikat dengan kondisi yang sangat bervariasi Dan disana mulai muncul asosiasi-asosiasi perguan tinggi dan untuk memastikan bahwa perguan tinggi yang menjadi anggota asosiasi tersebut memiliki standar atau kriteria yang setara dengan perguan tinggi lain Maka diterapkanlah suatu proses penilaian namanya gitu Nah ketika akreditasi ini mulai diterapkan memang kemudian di Amerika itu banyak perguan tinggi yang tutup gitu Karena jadi dulu itu untuk menyelesaikan program bachelor misalnya ada yang 6 bulan selesai, ada yang 3 tahun selesai, ada yang 2 tahun selesai gitu Nah dengan adanya akreditasi itu kemudian lebih dari setengah perguan tinggi itu ditutup gitu Dan terjadi upaya untuk membangun perguan tinggi yang lebih sesuai dengan standar Nah memang kalau kita lihat sebetulnya kan akreditasi itu adalah suatu penilaian ya Jadi seperti suatu penilaian maka ada syarat-syaratnya ya Syarat validitas, measurement kan, syarat reliability gitu Nah dan penilaian itu dilakukan oleh peer, oleh teman sejawat gitu Nah untuk memenuhi kaedah validitas, reliability maka kita perlu punya kejelasan ya Definisi mutu apa yang kita pakai gitu Karena kan kita menilai mutu pendidikan, menilai mutu program studi, menilai mutu institusi Nah kita harus jelas yang kita masuk dengan mutu itu apa gitu Kalau kita sendiri tidak jelas, gimana mau menilai mutu gitu Nah sering orang tuh terjebak langsung pada kriteria Pokoknya yang penting standarnya A, B, C, D, E Tapi sebetulnya behind standar itu, apa sih pemahaman kita tentang mutu pendidikan? Nah memang di beberapa literatur disebutkan kan definisi mutu pendidikan adalah Antara lain fitness for purpose gitu Bahwa suatu perguruan tinggi itu mempunyai visi misi Nah harusnya ini diupayakan untuk dicapai oleh perguruan tinggi tersebut gitu Sehingga dalam pengelolaan perguruan tinggi, pelaksanaan tridharma dan sebagainya Itu semua diarahkan untuk pemenuhan visi misi Nah yang sering terjadi visi misi itu ditempel saja gitu ya Kalau mengakreditasi baru ditempel di mana-mana visi misi dihapalkan Setelah sesornya pulang, lupa Nah padahal bukan itu, jadi kalau kita memahami mutu pendidikan tinggi itu adalah fitness for purpose Berarti betul-betul visi itu menjiwai setiap insan akademis ya, sifitas akademika Semuanya itu paham betul apa visinya Dan semua digerakkan menuju ke pencapaian visi misi tersebut Jadi tidak sekedar lip service Itu kalau kita memegang definisi mutu pendidikan tinggi adalah fitness for purpose Nah otomatis nanti standar yang kita kembangkan itu mengikuti itu gitu ya Seperti apa sih fitness for purpose yang seharusnya dilakukan Atau ada juga pengertian excellent Jadi perbuan tinggi itu harus mencapai yang terbaik gitu Nah ini biasanya kalau ranking-ranking itu kan kearah excellent Pokoknya yang terbaik gitu Dan memang dalam pengertian excellent ini maka kriteria yang diambil adalah kriteria maksimal Nah kalau di kita istilah standar itu adalah kriteria minimal Ya di peraturan kita Ini kan berbeda Nah kalau kita lihat lebih jauh ke standar kita walaupun itu kriteria minimal Tapi kalau kita baca itu sebetulnya kriteria maksimal Karena itu sudah more than that itu apalagi gitu nggak ada lagi Nah jadi sering kita menyalah apa ya atau tidak mencoba memahami betul apa itu pengertian mutu pendidikan gitu Nah kalau menurut Bu Leni sebetulnya apa sih yang bisa menurunkan peningkatan mutu pendidikan tadi misalnya Kita sepakat oh pengertian mutu pendidikan tinggi itu adalah fitness for purpose ya Atau excellent tadi ya Mungkin excellent itu kriteria untuk perbuan tinggi tertentu Yang akan didorong ke tingkat internasional Tapi kan tidak semua perbuan tinggi Ya kalau perbuan tinggi yang diruku-ruku Masa harus juga bersaing di tingkat internasional kan Tidak wajar gitu Nah apa sih sebetulnya yang mendorong pertingkatan mutu pendidikan tinggi Bu Leni Ya baik Bu Titi jadi kalau menurut saya itu sebenarnya dalam rangka kita tadi mendefinisikan Merealisakan definisi dari apa sistem penjaminan mutu terkait dengan fitness of purpose Atau juga terkait dengan excellencies Intinya adalah bagaimana kita secara internal memastikan itu terpenuhi begitu ya Nah untuk memastikan itu terpenuhi tentu saja sistem penjaminan mutu internal lah itu yang diperlukan ya Dan kita juga mengetahui sebenarnya kalau penjaminan mutu internal itu Misalnya tadi kita menetapkan apakah itu dalam level fitness of purpose atau juga excellencies Bahwa kita menetapkan standar sesuai dengan kalau fitness of purpose kan sesuai dengan kriteria kita Target kita visi misi kita begitu ya Nah dari penetapan standar yang itu sesuai dengan visi misi kita seperti kita ketahui UGM adalah sebagai pelopor ya Kelas dunia yang itu berdasar kepada budaya nasional dan Pancasila Nah bagaimana itu merealisasi dalam bentuk standar-standar Baik itu dalam sisi pendidikan penelitian maupun juga dalam pengabdian kepada masyarakat dan sistem mendukungnya Nah kemudian setelah kita menetapkan standar tersebut tentu saja kita harus melaksanakannya Begitu jadi standar itu tidak hanya itu hanya di dokumen Artinya kita tadi hafal visi misi kita sudah itu kita lupa kita tidak mengimplementasikan Bagaimana kemudian kita memastikan tadi standar-standar terkait dengan UGM sebagai universitas pelopor kelas dunia Begitu berbasis kepada budaya nasional dan Pancasila Standarnya itu kita implementasikan baik dalam proses pendidikan, penelitian dan pengabdian Nah untuk memastikan implementasi ini sesuai dengan standarnya tentu saja kita juga harus menerapkan sistem monitoring diantaranya Yaitu yang kemudian kita lakukan melalui mekanisme-mekanisme internal artinya sistem pengolahan internal Nah kemudian setelah kita melaksanakan tersebut ya Jadi kalau tadi berbicara mengenai plan kemudian do Nah berikutnya kita jangan lupa melakukan cek atau evaluasi begitu Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita implementasikan apakah itu sudah sesuai Apakah itu fit dengan purpose kita, apakah itu sesuai dengan visi misi kita, apakah itu sesuai dengan standar kita Nah dari situ kemudian kita bisa melihat kalau sudah sesuai maka apa yang kita lakukan Kita tinggal tengah lagi standar kita Tapi kalau belum sesuai maka apa yang kita lakukan lagi Ya itu yang kemudian kita melakukan satu proses yang itu biasa dinamakan sebagai pengendalian dari sistem Jadi kita ada proses, sebenarnya kalau di UGEM proses evaluasi, ada evaluasi internal, ada evaluasi diri internal Ada kemudian juga audit mutu internal, nah dari hasil evaluasi itu maka kemudian kita memastikan akar masalahnya apa Dan kemudian kita tindak lanjuti Nah kalau kemudian itu kita lakukan secara sistematik ya PDCA gitu, jadi plan do check action gitu, bukan plan do cancel again gitu Kita belum sempat mengecek, kita sudah cancel gitu ya Sehingga kita no action, akhirnya kemudian kita tadi Peningkatan mutu itu tidak terrealisasi Atau kita misalnya melakukan check itu kalau mau akreditasi begitu ya Kalau tidak akan akreditasi ya kita kemudian seperti biasa Nah kalau dalam ini maka setelah kita merencanakan, kemudian mengimplementasikan, mengecek dan kemudian kita mengendalikan sehingga menghasilkan peningkatan mutu Saya kira itu, dan yang lebih penting lagi adalah sistem penyaminan mutu internal itu dilekatkan kepada pengelolaan Baik itu pengelolaan di manajemen tim misalnya Kalau mulai dari paling teknis itu adalah di tim dosen begitu, tim mengajar Kemudian juga mungkin di tim peneliti ya Kemudian sesudah itu di program studi Kemudian juga di sistem pengelolaan di fakultas dan di universitas begitu Nah jika kemudian semua sudah memastikan bahwa sebenarnya kegiatan itu adalah kegiatan penjaminan mutu Maka kita bisa memastikan bahwa peningkatan mutu itu ada Peningkatan mutu itu adalah nyata Nah tadi kan kita sudah diskusi terkait dengan akreditasi internasional Ibu Titi Nah bagaimana menurut Ibu, apakah setuju dengan akreditasi internasional itu? Ya, jadi kalau menurut saya jawabannya bisa iya dan bisa tidak Saya setuju akreditasi internasional Kalau itu memang ditujukan untuk pergeluan tinggi yang sudah mencapai level terbaik di nasional ya Misalnya pergeluan tinggi-pergeluan tinggi yang memang sudah memiliki taraf internasional Seperti Universitas Gajah Mada atau Universitas Indonesia Tetapi tidak setiap pergeluan tinggi di Indonesia yang jumlahnya mungkin bisa mencapai Lebih dari 6.000 itu semuanya harus akreditasi internasional ya Karena kita ketahui variasi pergeluan tinggi di Indonesia ya Ada pergeluan tinggi yang memang skopnya kecil ya Seperti mungkin di Papua, di NTT, kemudian juga di Maluku, di Ternate, di Sulawesi Nah karena ikunya adalah akreditasi internasional Jadi sering saya mendapat pertanyaan dari pergeluan tinggi yang di pelosok-pelosok Ini bagaimana nih supaya bisa akreditasi internasional Padahal kan justru di pergeluan tinggi seperti di Papua misalnya Justru yang diperlukan adalah bagaimana pergeluan tinggi itu bisa menyelesaikan masalah di Papua Bisa mengembangkan community development, community empowerment, mengembangkan kejahteraan masyarakat di Papua Daripada harus mengejar ke pergeluan internasional Jadi saya setuju kalau memang itu tidak diberlakukan secara merata Ya atau gebiah-uyah bahasa Jawa ya Tapi memang selected pergeluan tinggi Nah karena itu ada di peraturan menteri itu akhirnya menjadi norma hukum Ya akibatnya itu seperti menjadi kewajiban Semua orang jadi merasa harus Nah padahal kan itu tadi Apakah iya semuanya harus ke arah sana Padahal kan pertama masalah biaya ya Dan juga yang kedua tidak setiap jenis profesi atau jenis program studi itu Punya lembaga akreditasi internasional yang cocok ya Memang profesi teknik, profesi kedokteran, profesi akuntan, profesi hukum, advokat Itu mungkin memang sudah ada internasional organisasi Tapi banyak juga program studi yang tidak ada ya Atau memang itu khas untuk Indonesia ya Misalnya program studi sastra Jawa gitu Apa yang harus akreditasi internasional Nah jadi mungkin perlu ditenjau kembali ya Apakah itu menjadi kewajiban atau tetap dicantumkan tetapi menjadi pilihan Artinya ya pilihan saja Tidak setiap perguluan tinggi harus menuju akreditasi internasional Nah tetapi walaupun ada plusnya ada minusnya ya Nah dengan adanya akreditasi internasional ini memang mendorong juga Dari prodi-prodi kita, universitas kita itu untuk serius gitu ya Karena tadi nertes internasional itu kan berbayar Dan juga prosesnya itu cukup panjang Ya dan biasanya kan memang assessornya itu betul-betul menanyakan secara Secara sungguh-sungguh ya bagaimana yang kita lakukan ya Tidak hanya sekedar oh dokumennya ada apa tidak Oh sudah dilakukan apa tidak Tapi betul-betul melakukan investigasi lah sejauh mana kita melaksanakan standar tersebut gitu Nah jadi di satu sisi itu bagus untuk pembelajaran program akreditasi kita Tapi di satu sisi kalau itu menjadi keharusan bagi semua program studi Maka itu bisa menjadi sesuatu yang tadi ya Yang kurang tepat lah ya kan tidak setiap perguluan tinggi itu harus kesana Nah karena menjadi iku akhirnya semua kesana gitu ya Padahal yang dipentingkan adalah bagaimana menyelesaikan masalah bangsa ini Bagaimana melakukan pembangunan sosial, pembangunan ekonomi di daerah-daerah gitu ya Nah kalau akreditasi internasional itu kan kadang-kadang standarnya juga standar yang sifatnya global Yang belum tentu sesuai dengan kondisi di negara kita Ini mungkin perlu ke hati-hatian Nah Mulyani sendiri tadi mengatakan punya pengalaman ya Dalam melakukan akreditasi internasional untuk program studi teknik Mungkin bisa menjelaskan bagaimana prosesnya, juga biayanya berapa ya Dan apakah setelah akreditasi internasional itu betul-betul ada upaya perbaikan mutu pendidikan Dirasakan oleh setiap civitas akademika atau tidak Baik, baik Terima kasih Bu Titi Jadi kebetulan saya dari 2008 gitu Sampai dengan 2019 saya di kantor jaminan mutu Dan itu kemudian membantu kantor jaminan mutu untuk memfasilitasi Itu juga mengkoordinir pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan akreditasi internasional Di UGEM sendiri sebenarnya histori tentang akreditasi internasional itu sudah cukup lama Begitu itu diawali sebelumnya itu sebelum teknik sebenarnya dari Fakultas Ekonomi begitu Mereka sudah mengajukan akreditasi EACSB ya Itu kemudian berikutnya baru tahun 2017 begitu kalau di teknik sendiri Kita awali dari tahun 2014 begitu mencoba mempelajari mengenai kriteria-kriteria akreditasi untuk bidang keteknikan ya Nah diantaranya kemudian kita memilih lembaga akreditasi ABED karena memang salah satu lembaga akreditasi yang kredibel Paling kredibel saat ini untuk bidang keteknikan begitu ya Nah kemudian dari 2014 kita mencoba kemudian mengimplementasikan kriteriannya dan kemudian Fakultas Teknik ada beberapa program Sudi saya lupa itu berapa mohon maaf Ya mengajukan akreditasi pada tahun 2017 dan kemudian di 2018 terakreditasi begitu ya Nah ini dari pengalaman yang kami dapatkan bahwa persiapan akreditasi internasional itu adalah salah satunya yang harus kita pastikan Adalah program Sudi mengimplementasikan pendidikan berbasis outcome Artinya outcome yang dijanjikan oleh program Sudi itu harus dipastikan terpenuhi pada saat mahasiswa kita nyatakan lulus dari program Sudi Nah itu yang nanti akan betul-betul dicek oleh lembaga akreditasi internasional atau oleh evaluatornya begitu pada saat mereka berkunjung kepada kita Nah dari proses ini kami juga melihat bahwa lembaga akreditasi internasional atau para evaluator mereka adalah orang-orang yang sangat kompeten begitu di bidang Bidang apa yang diakreditasi begitu program Sudi yang diakreditasi sehingga mereka kemudian betul-betul sangat memperhatikan mulai dari perencanaan seperti apa Kemudian implementasinya mereka mengecek sampai kemudian bagaimana sistem evaluasinya, instrumen evaluasinya dan bagaimana hasil evaluasi itu ditindaklanjuti Artinya dalam rangka untuk peningkatan mutu begitu ya Nah dari situ juga kami melihat bagaimana mereka juga memberikan masukan-masukan pada saat proses akreditasi untuk kemudian program Sudi yang mengajukan akreditasi itu memang merasakan ada manfaat dari kegiatan pengajuan akreditasi ini Dan alhamdulillah pada saat itu memang di beberapa program Sudi kami memiliki kendalaan terkait dengan kurikulum yang itu memang di teknik itu adalah sangat strik terkait dengan jumlah mata kuliah ya SKS Mata kuliah untuk basic science untuk memastikan bahwa seorang engineer itu memang adalah seorang designer yang mempunyai kemampuan pengembangan begitu ya Sehingga mereka memang memerlukan basic knowledge yaitu matematik, fisik dan kimia atau sesuai dengan bidang studinya yang sangat kuat begitu Nah kemudian setelah dari fakultas teknik berikutnya di 2018 ya beberapa program studi di fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam NIPA begitu dan kemudian juga di peternakan Kemudian juga sama ya berproses sama dan kemudian mengajukan akreditasi untuk lembaga akreditasi asin Nah saya melihat bahwa meskipun ya pernyataan dari kriterianya itu adalah sedikit berbeda tetapi prinsipnya itu sama begitu ya Itu mereka ingin melihat apakah program Sudi betul-betul mengimplementasikan outcome based education begitu ya Dalam arti kalau outcome based education secara sistematik itu adalah sampai ke peningkatan mutu begitu ya Mereka akan mengecek bagaimana peringkatan mutu yang sudah dilakukan ya oleh program Sudi selama mereka berproses mengimplementasikan pendidikan berbasis outcome itu ya Itu dan kami merasakan begitu dari 2014 kami berproses ya terlihat bahwa semakin proses pendidikan itu menjadi semakin efektif ya dalam rangka merealisasikan outcome dari program Sudi dalam arti dalam memastikan kemampuan dari lulusannya itu sesuai dengan outcome yang dijanjikan Kemudian sesudah 2018 ini beberapa program Sudi di pertanian kemudian di geografi ya dan kemudian sekarang saat ini juga banyak dari program Sudi dari humaniora ya Dari program Sudi hukum psikologi begitu yang juga dalam proses untuk mengajukan akreditasi internasional ya Tapi pada intinya bahwa sebenarnya yang dipastikan adalah kita melakukan suatu kegiatan yang sistematik yang itu melekat di dalam sistem penyaminan mutu internal kita Untuk memastikan bahwa target atau standar yang ditetapkan itu sudah kita terpenuhi Dan standarnya tentu saja karena ini akreditasi internasional maka harus standar yang itu sesuai dengan standar internasional begitu Baik Bu Titi, nah kalau pengalaman Bu Titi sendiri bagaimana terkait dengan LAMPTKS yang kita mengetahui bahwa LAMPTKS itu juga sudah mendapatkan rekognisi ya dari WFMI Jadi memang untuk program studi pendidikan dokter itu tidak ada lembaga akreditasi internasional yang khusus mengakreditasi sampai ke tingkat program studi Nah oleh karena itu WFMI atau World Federation for Medical Education ini adalah lembaga dunia untuk pendidikan kedokteran Semacam asosiasi institusi pendidikan kedokteran yang anggotanya itu adalah asosiasi regional di masing-masing Ada 6 regional, jadi seluruh dunia itu dibagi menjadi 6 regional Regional South East Asia, regional Eropa, Amerika dan seterusnya Ini semua berindu ke WFMI Kebetulan saat ini saya sebagai presiden untuk regional South East Asia Nah melihat jumlah prodidokter di seluruh dunia itu ada 4.000an prodidokter Nah kalau ada lembaga internasional yang akan mengakreditasi ke tingkat program studi, luar biasa Dan akhirnya WFMI membuat kebijakan Kalau gitu yang kita cek adalah lembaga akreditasinya Nah mereka lalu bersama WHO, World Health Badan Kesehatan Dunia Itu menyusun seperti apa sih lembaga akreditasi yang ideal, yang baik gitu Nah dari kriteria ini kemudian dijadikan kriteria untuk menilai lembaga akreditasi Mereka memakai istilah rekognisi, jadi bukan akreditasi ya Jadi rekognisi lembaga akreditasi di suatu negara gitu Nah kebetulan kami membantu Lampetekes tahun 2016-2018 Dan mengikuti betul prosesnya Dan memang dengan adanya program ini Waktu itu Lampetekes didanai oleh World Health Organization Country Office Indonesia Untuk melakukan proses rekognisi ini Secara langsung maupun tidak langsung Lampetekes benar-benar gitu Ya kan, karena harus ada syarat memiliki ini, harus seperti ini prosesnya dan sebagainya Nah memang itu akan membawa perbaikan pada Lampetekes Nah, ketika sebuah lembaga akreditasi di suatu negara itu Sudah terekognisi oleh WFME Nah itu terserah masing-masing negara Mau mengakui langsung prodinya, penulusannya Atau tidak itu terserah masing-masing negara Nah, yang saat ini sudah mengakui adalah Amerika Jadi, Amerika Serikat hanya mengakui lulusan program studi dokter Dari suatu negara yang diakreditasi oleh Lembaga akreditasi yang sudah direkognisi oleh WFME Ini salah satu implikasinya gitu ya Dan dengan adanya program ini maka WFME itu akan berusaha agar program studi yang diakreditasi di Indonesia Juga menggunakan cara-cara yang sesuai dengan standar internasional tersebut Demikian Nah memang apakah ini kemudian diakui oleh pemerintah Indonesia Ini kami yang belum tahu gitu ya Artinya bagaimanapun juga Sebetulnya prodi-prodi yang diakreditasi oleh Lampetekes itu kan jumlahnya lebih dari 3.000 ya Karena seluruh program studi kedokteran dan kesehatan gitu Nah apakah 3.000 ini dianggap baik atau tidak gitu ya Karena memang dalam suatu kegiatan kreditasi itu kan selalu ada situasi Ada compliant, ada non-compliant ya Ada sesuai atau tidak sesuai Juga ada perbedaan situasi ya Tahap pengembangan suatu program studi tadi Tahap kematangan institusi ya Nah ini apakah menjadi pertimbangan atau tidak gitu dalam memastikan bahwa Prodi-prodi yang diakreditasi oleh Lampetekes itu memang bisa langsung mendapatkan Kalau misalnya nilainya sudah memenuhi apakah langsung dianggap unggul atau tidak Itu memang perlu kejelasan Karena di pendidikan dokteran itu tidak ada lembaga akreditasi internasional Akhirnya banyak prodi dokter itu yang mencari-cari Banyak yang ke ASIN ASIN itu bisa sains berbagai macam Kalau sekarang malah ada komisi khusus untuk kesehatan Ya karena banyak yang Komisi 14 Ya betul Dari Indonesia banyak yang tanya ke sana ke ASIN Kemudian Nah mungkin memang perlu ada kejelasan gitu Tentang akreditasi internasional ini Sehingga masyarakat terutama para perguruan tinggi ya Pengelola perguruan tinggi, pengelola program studi itu betul-betul Tahu persis apa sih sebetulnya mutu pendidikan Dan apa yang ingin dicapai dengan adanya sistem penyambilan mutu pendidikan Ya Bu Leni tampaknya kita sudah banyak berbincang-bincang Mungkin dari Bu Leni ada pesan khusus untuk para permisa Baik terima kasih Bu Titi Para sahabat UGM Terima kasih sudah mendengarkan kami Sebagai penutup maka saya menyampaikan disini Saya ingin menyampaikan bahwa Akreditasi internasional itu memang perlu begitu Tetapi kita juga harus ya Menetapkan bahwa akreditasi internasional itu Tidak hanya untuk kebetulan kita memenuhi IKU Tetapi lebih dari itu Terutama ada beberapa poin Tadi yang disampaikan Pertama adalah meningkatkan mutu dari pendidikan kita Kemudian kita juga memastikan bahwa kita Secara internasional itu adalah equivalence Kemudian kita juga Memastikan adanya keterbukaan kita kepada masyarakat ya Terkait dengan mutu kita Kemudian juga meningkatkan implementasi dari pendidikan global basis outcome Yang saat ini merupakan salah satu program atau kegiatan yang memang Sangat penting untuk diimplementasikan oleh program studi untuk memastikan lulusannya itu sesuai dengan kebutuhan dari Industri dalam hal ini Industri yang saat ini Industri 4.0 dan juga Masyarakat 5.0 Dan baru yang terakhir itu adalah Untuk memenuhi target capaian dari universitas dalam hal ini IKU Demikian terima kasih Baik Saya mungkin akan memberikan beberapa kata penutup ya Pertama Kalau saya memilih opsi Justru lembaga akreditasi nya lah yang kita benahi Sebetulnya kita mampu kok Lembaga akreditasi kita itu untuk menerapkan standar internasional Lembaga akreditasi kita juga mampu kok Untuk menilai sejauh mana program studi itu sudah melakukan outcome based education atau belum Jadi saya lebih ke arah penguatan lembaga akreditasi kita Syukur-syukur lembaga akreditasi kita itu bisa diakui oleh suatu lembaga di dunia Yang mempang melakukan registrasi lembaga-lembaga akreditasi di berbagai negara Dan lebih daripada itu sesungguhnya inti dari penyambilan untuk pendidikan kembali berpulang kepada kita masing-masing Yaitu sebagai akuntabilitas tanggung jawab kita Amanah kita kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada penyandang dana Bahwa kita betul-betul melakukan pendidikan dengan sesungguhnya Kita betul-betul menyenggarakan program studi Menyenggarakan fakultas maupun universitas Itu untuk kepentingan masyarakat Dan memberikan dampak kepada pembangunan berkelanjutan gitu Dan selain untuk amanah tanggung jawab Sebetulnya sistem jalan mutu itu juga untuk mendorong kita melakukan perbaikan terus-menerus Continuous improvement Karena segala sesuatu berkembang terus, bergerak terus Maka kita melakukan perbaikan terus-menerus itu bukan karena ingin dinilai oleh pihak luar Tapi karena memang internally driven Karena motivasi internal kita untuk menjadi yang lebih baik terus-menerus Berlomba-lomba lah dalam kebaikan Terima kasih Sahabat UGM, cukup sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih